Ya, sudah. Westa? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihinasta'ainu amal umurid dunia. Wa sholatu wa salamu ala asrahi al-amya'i wal-musalin. Wa ala alihi wa sahabin ajma'in al-ma'ba'tu. Ashadu an la ilha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Rabbisrah li sodri. Wa yasir li amli wahdun uqtata milsan yafkohu koli. Yang terhormat dan yang kami hormati, Bapak Guru kita, Bapak Haji Harsoyo. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk hadir kembali di Zoom Sabtu pagi ini. Dan Alhamdulillah kalau tidak salah menurut catatan saya, ini adalah kali keempat. Beliau bisa hadir di Zoom kita Sabtu pagi. Matur duun Bapak Haji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Taufik Hidayah inayahnya. Sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan diberikan umur yang panjang. Sehingga besar persilaturahmi bertatap muka di dalam Zoom Sabtu pagi pengajian. Adem Ki Adi. Salawat serta salam, tak lupa kita hadurkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad, salallahu alaihi wassalam, berserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafatnya pada kita sampai hari akhir nanti. Marilah Bapak, Ibu, dan teman-teman semua pengajian pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca baswalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, semoga Bapak Haji Azoyo waktu kami. Pertilahkan. Matusul, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil hapa liukhira wa nadini kulihi wa kafa bilahi syahidat Asyadu ala ilaha ilallah wa asyadu ala muhammad dan uftuhu wa rasuluhu Allahumma sali wa salim wa barikala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amafati Ya yualladina amanu taqullaha haquatukotihi wa latamuduna ila wa antum muslimah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu beserta pengajian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin, amin, amin. Marilah yang utama dan pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita sekalian berupa sehat dan sempat kita yang ini banyak yang sering dilupakan orang. Dua hal kenikmatan Allah yang luar biasa yaitu sehat dan sempat ini banyak yang dilupakan maka kita termasuk orang yang tidak melupakan maka wajib kita syukuri. Dengan selalu berusaha meningkatkan taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui peningkatan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih-lebih di Ramadan nanti yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan bulan yang penuh barokah dan mahwirok. Sehingga Nabi pernah cerita kepada para sahabatnya bahwa orang akan celaka dan rugi bagi mereka yang tidak diampuni dosa-dosanya melalui bulan Ramadan. Sehingga untuk itu perlu kita persiapkan hati kita untuk memantapkan niat kita mengamalkan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Dan berasa syukur ini kita selalu tingkatkan. Untuk selalu meningkatkan dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita yang mampu kita lakukan. Karena yang diperintahkan kepada kita adalah yang mampu. Adapun yang dilarang maka mutlak kita tinggalkan. Bapak-Ibu, Jamah, Rahimani, Warahimakumullah saya menyampaikan bagaimana menjaga keluarga dan ayat yang sangat terkenal dan insya Allah kita sudah sering mendengar atau bahkan sudah hafal yaitu ayat yang ke-60 Surat At-Tahrim yang 6 yang Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian Yang artinya hai orang-orang yang beriman pelihara lah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhagai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka ini satu peringatan bagi kita bahwa ahli di dalam bahasa bahwa kita jumpai beberapa pemahaman ahli bisa ahli dalam arti kaum kerabat yaitu anak cucu, paman, bibi, dan seterusnya tapi ahli bisa menjadi bagian dari bagian dari atau anggota ahli nar itu artinya mereka-mereka yang bagian dari neraka ahlul janah adalah mereka-mereka yang bagian dari sorga sehingga mari kita gunakan pemahaman ahli adalah semua yang terkait dengan kita kalau ahli dalam arti ahli keluarga disini diterjemahkan keluargamu maka berarti adalah semua kaum kerabat kita kalau keluargamu ahli yang disini dimaksud adalah pengajian ngadem keati berarti itu adalah keluarga kita semuanya kalau kita di dalam satu masyarakat sekampung maka kampung kita itu adalah keluarga kita sehingga kita punya kewajiban untuk memelihara diri kita sehingga mampu mengajak keluarga kita untuk mencegah memelihara menyantuni, ngopeni, dan seterusnya pada keluarga kita yang utama adalah bagaimana dapat menghindarkan keluarga kita dan diri kita untuk tidak menjadi bagian dari api neraka pada waktu ayat ini turun maka Imam Jafar Asyadik menceritakan bahwa seorang sahabat menangis dan dia berkata aku tidak mampu menguasai diriku sendiri dan kini diberi beban dengan keluarga ku maka Rasulullah SAW menghibur pada sahabat ini dengan bersabda perintahkanlah keluargamu sebagaimana engkau diperintahkan ikuti dan cegah keluargamu sebagaimana engkau dilarang mengerjakan maknanya bahwa kita memahami apa yang harus kita lakukan maka kita ajak kepada keluarga kita untuk melakukannya dan apa-apa yang kita memahami bahwa harus meninggalkannya maka cegalah semua keluarga kita ahli kita anak cucu kita saudara-saudara kita teman-teman kita kelompok kita sehingga akan memudahkan kita untuk mengajak diri kita dan keluarga kita keluarga dalam arti kerabat maupun keluarga dalam arti kegiatan atau bagian untuk selalu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan mencegah apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT maka bagaimana cara kita untuk mengajak diri kita dan mencegah keluarga kita dari api neraka maka beberapa ulama mempunyai pendapat atau bagaimana caranya kita untuk dapat menjaganya maka ada empat hal ada yang katakan lima lima tapi kalau disingkat juga jadi empat ada yang membagi dengan lima kegiatan yang pertama adalah membekali ilmu membekali ilmu dalam arti untuk menjadikan diri kita dan keluarga kita adalah ulil albab ulil albab itu orang-orang yang berakal diterjemahkan di dalam Al-Quran terjemahan selalu diterjemahkan dengan berakal orang-orang yang berakal orang-orang yang cerdas tetapi mengandung makna yang lain bahwa kecerdasannya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT bukan cerdas dalam arti pemikir yang tidak ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah nanti kita bahas satu-satu kalau waktunya memenungkinkan kemudian yang kedua adalah mendidik untuk beraklak mulia karena sebagaimana bahwa Rasulullah diutus oleh Allah SWT dia mengatakan inama bumi itu li utamima maka rimar akhra tentunya aku diutus oleh Allah itu untuk yang ketiga ini biasanya ada ulama yang lain membagi menjadi dua yaitu mentaati Allah untuk hal-hal yang diperintahkan dan yang keempatnya mencegah dari hal-hal yang dilarang maka kalau saya boleh nyimpulkan ya satu jadikan satu aja taat menjalankan agama Islam dengan baik kemudian yang keempat atau kelima adalah banyak berdikir ala bidikrillah tatmainul gulub ingatlah bahwa dengan banyak berdikir mengingat Allah akan menenangkan hati nah empat hal itulah kalau kita mampu menjalankan keempat-empatnya ini dengan baik insya Allah kita akan terpelihara dari hal-hal yang diancamkan oleh Allah jadi di dalam ayat itu bahwa bahan bakarnya manusia dan batu itu ditafsirkan bahwa manusia adalah manusia-manusia yang tidak mentaati Allah dan batu ini adalah berhala-berhala yang disembah oleh manusia sehingga untuk mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mentaati Allah dan menjadi penyembah-penyembah berhala atau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu dimulai dengan kita mendidik untuk mencerdaskan mendidik dalam arti untuk mencerdaskan keluarga kita dan diri kita maka ada beberapa ayat tentang ulil albab ini kalau kita lihat di Quran itu ada yang saya peroleh ada tujuh mungkin kalau Bapak Ibu menemukan yang lain yang pertama itu di surat Al-Baqarah ayat 179 kemudian yang kedua dan ketiga di surat Ali Imran ayat ketujuh dan ke seratus 90 yang sangat yang biasanya kita hafal itu kemudian Arokdu itu ayat 19 saya akan ngambil yang Arokdu ini untuk kita memahamkan kepada kita sekalian yang ada katanya dengan keluarga kita dan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-52 dan surat itu ayat yang ke-29 dan azumar ayat yang ke-9 artinya bahwa ada kelebihan orang-orang yang ulul albab ini orang-orang yang cerdas orang-orang yang berakal maka kita perlu mendidik keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang ulul albab atau ulil albab mana yang saya tidak paham persis mungkin Bu Wisnu bisa menjelaskan apa bedanya ulil dan ulul di dalam surat Arokdu yang saya tadi sampaikan di ayat yang ke-19 ini penjelasannya kaitannya sampai ayat yang ke-23 Alhamdulillah minasyaitanirajim Afamai yaklamu anama unzila ilaika mirrabbikal haq kaman huwa akma innama yatadakaru ulul albab ulul albab di sini membedakan bahwa adakah orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta artinya tidak memahami tidak mau tahu maka hanyalah orang-orang yang berakal saja hanyalah orang-orang ulul albab saja yang dapat mengambil pelajaran sehingga ulul albab menjadi pengecualian sehingga artinya bahwa kita belajar untuk memahami kemudian dapat memampatkan pemahaman kita dalam rangka untuk mengingat kepada Allah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah maka itu adalah orang-orang yang dikecualikan di dalam hal-hal yang merugikan artinya orang-orang yang ulul albab ini orang-orang yang beruntung orang-orang yang memperoleh kebaikan kalau di dalam surat Ali Imran ayat yang 190 itu kan diceritakan bahwa jenis 91 ya 90 itu dimulai dari Alhamdulillah minasyaitan rojim inafi khalki laili wa nahari laayati liul albab itu maka ulul albab disitu dicerahkan jadi orang-orang ulul albab itu adalah mereka-mereka yang selalu memikirkan selalu ingat tentang kisah penciptaan langit dan bumi dan mereka berdoa atau mereka mengatakan bahwa apa-apa yang diciptakan oleh Allah itu tidaklah sia-sia artinya bahwa kita tahu kalau itu tidak sia-sia ya kalau kita paham kita mempelajari sehingga ada seorang profesor dari Perancis itu yang membaca tentang adanya air yang di lautan mengalir antara yang jernih segar dan yang satu asin pahit dengan batas yang tidak tertembus sehingga kebetulan dia adalah ahli kelautan maka dia menemukan itu maka kemudian dia memeluk agama Islam karena sudah diberitakan oleh Allah sebelum orang-orang pandai dalam ilmunya itu mempelajarinya ini adalah salah satu bahwa kecerdasan yang ulul albab itu akan menjadikan orang memikirkan kejadian-kejadian ayat-ayat kaunia artinya ayat-ayat yang menunjukkan tentang hubungan sebab akibat hubungan saintis atau tentang keilmuan ternyata dengan keilmuannya itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah itulah ulul albab sehingga kita mendidik anak-anak kita menjadi ulul albab orang-orang yang berakal tetapi akalnya digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di dalam ayat yang ke-23 inilah yang saya maksudkan dalam keluarga bagaimana kita menjaga keluarga kita dalam surat arah itu yang ke-23 maka disitu dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah minnas syaitan wajim janatu adnin yadkhulunaha waman salaha min abaihim wa azwajihim waduryatihim yaitu surga adnan yang mereka masuk bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya istri-istrinya dan anak cucunya itulah keluarga dalam arti keluarga kekerabatan maka kalau kita mendidik diri kita dan keluarga kita untuk menjadi ulul al-bab insyaallah akan mudah menjadi orang yang soleh sehingga oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan di dalam surga adn yang ini adalah harapan kita ada ada satu kesalehan di dalam satu keluarga oleh karena itu mari kita usahakan bahwa keluarga kita untuk kita didik menjadi orang-orang yang ulul al-bab orang-orang yang cerdas tapi soleh kecerdasannya adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di zaman yang sekarang saya rasa hambatan untuk menjadi orang soleh lebih banyak daripada dorongan kalau kita tidak hati-hati karena apa yang disuguhkan di hadapan kita adalah semuanya hiburan kemudahan kesenangan yang kadangkala melalaikan melalaikan kita sehingga banyak orang yang terlena gara-gara kehidupan dunia kita oleh karena itu mari kita gunakan cara kita untuk mendidik diri kita dan keluarga kita siapapun keluarga kita itu tidak harus kaum kerabat keluarga dalam arti yang luas untuk kita bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ayat-ayat kauniyah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di dalam hadis muslim yang sudah sangat terkenal insyaallah kita sudah sering mendengar bahwa orang-orang yang selalu mencari ilmu itu oleh Allah akan dimudahkan baginya menuju sorga jadi kalau kita selalu berusaha mencari ilmu maka insyaallah kita dimudahkan untuk menuju ke sorga sehingga saya pernah mendengarkan kajian tausiyahnya dari Gusbah maka dia nyarankan bahwa dan juga Ustadz Hadi Dayat itu menyarankan bahwa setiap kita mestinya berusaha untuk belajar Al-Quran maksudnya mengapal Al-Quran atau memahami Al-Quran dan insyaallah kita bahas kita pelajari kita kaji itu sampai umur kita habis tidak akan selesai karena tidak akan cukup untuk memahami sampai sebaik-baiknya atau mungkin menghapalnya karena beliau-beliau mengatakan bahwa kalau kita berusaha selalu belajar berarti kita akan dimudahkan oleh Allah menuju sorga kalau sekarang kita baru hafal dua surat tiga surat maka usahakan kita menghafal surat yang selanjutnya ketiga keempat kalau kita baru berhafal empat kul dari kul wa'ala dan kul ya'ayu al-ka'firun sampai kul ma'udubiro binas tambahlah dengan yang lain artinya bahwa kita ada usaha untuk selalu belajar mencari ilmu menambah pemahaman menambah pengetahuan menambah hafalan sehingga ada harapan kepada kita selalu untuk meningkatkan pemahaman kita sehingga Allah akan memudahkan kita menuju sorga sehingga ini menjadi sesuatu yang harus kita usahakan maka saya menyambut baik kajaan Mas Dudi itu untuk ngaji dan Alhamdulillah dengan pandemi itu justru ngajinya lebih banyak hari ini sebenarnya saya juga ada kajian dengan Kiai Ali Muskar Ali Musa Maskur itu tentang Torikoh bagus harinya sama jamnya sama kalau saya pas tidak diperintahkan Mas Dudi saya nyetel dua zoom yang satu di kanan satu di kiri satu mengikuti Ngadem Kiati yang satu mengikuti Torikoh Kiai Ali Musa Maskur walaupun saya bukan peserta Torikoh tetapi penjelasannya luar biasa baik sehingga untuk menambahkan kita untuk memudahkan kita lebih memahami tentang bagaimana mendikatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu maka kajian-kajian semacam ini adalah satu bentuk kita mencari ilmu insyaallah kita dimudahkan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin kemudian yang kedua tadi adalah menjadikan keluarga kita diri kita adalah golongan-golongan ulil albab maka yang kedua kita mendidik diri kita dan keluarga kita untuk berakhlak mulia karena dengan akhlak ini dengan akhlak yang baik akhlak yang mulia maka orang akan merasa bahwa kita tidak menjadikan orang lain terganggu oleh kita sebagaimana Rasulullah yang akhlaknya akhlak mulia maka beliau disegani oleh keluarga Arab pada waktu itu dan baru dibenci bukan karena akhlaknya yang tidak mulia karena ajaran yang dianggap berbeda dari mereka sebagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa hadis yang direhatkan oleh Abu Royro yang sangat terkenal itu yang saya sampaikan di awal bahwasannya artinya apa dalam bentuk yang lain dikatakan ada yang salihal ada yang utam mimal intinya sama bahwa sesungguhnya aku aku Rasulullah diutus hanyalah untuk memperbaiki meningkatkan akhlak kalau tadi adalah mengutamakan akhlak menyempurnakan akhlak intinya sama bahwa Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak yang kala itu akhlaknya orang-orang jahiliah dikatakan jahiliah jahiliah itu artinya bodoh belum mengenal agama dengan baik sehingga tindakannya sangat-sangat kurang baik contohnya punya anak perempuan malu kemudian dikubur hidup-hidup dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya sehingga kedatangan Rasulullah inti dari ajaran agama adalah menjadikan orang berakhlak karimah berakhlak yang mulia sehingga ada ada dan sopan santun bagaimana kita berperilaku bagaimana kita bersikap bahkan Allah sendiri mendidik kita diantaranya adalah di dalam surat An-Nur kalau tidak salah bahwa kalau kita memasuki kamar orang tua kita pada tiga waktu sebelum subuh setelah duhur setelah isa itu harus minta izin tidak boleh nyeronong saja ini artinya adalah satu pendidikan yang diberikan kepada kita memberikan pendidikan yang baik bahkan bagaimana Allah menggambarkan memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Lukman bagaimana digambarkan Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah yang taat kepada Allah yang dapat dibaca dari ayat 12 sampai 1 itu adalah kisah tentang Luqmanul Hakim yang mendidik anak-anaknya bagaimana kita tidak boleh berlaku syirik tidak kemudian kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kemudian kita tidak boleh sombong ini adalah dalam rangka pembentukan akhlakul karimah sehingga kewajiban kita sebagai orang-orang yang dalam khusus untuk keluarga maka kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita bahwa dalam satu hadis yang dilihatkan oleh Abu Hurairah dan insyaallah kita sudah sering mendengar atau mungkin bahkan diantai kita ada yang sudah hafal bahwasannya kita diingatkan oleh Rasulullah S.A.W. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda tidak ada seorang manusia pun yang terlahir kecuali dia terlahir atas fitroh yaitu kesucian yang masih putih bersih tidak ada noda maka kedua orang tuanya yang membuatnya menjadi Yahudi Nasroni maupun Majusi artinya bahwa di dalam keluarga ikatan keluarga yang dalam bentuk rumah tangga maka kewajiban mendidik anak-anak kita adalah kepada kedua orang tua untuk menjadikan mereka orang-orang yang baik karena fitrahnya manusia adalah fitrah taat kepada Allah S.W.T karena semua kita sebelum dilahirkan dipilih menjadi manusia sudah dijanji oleh Allah S.W.T Alastubi Rabbiku bukankah aku ini Tuhan kalian maka kita semua sebelum menjadi manusia sudah menjawab bala syahidna benar kami bersaksi maka berarti bahwa setiap kita kalau tidak tergelincir tidaklah menjadi manusia manusia yang selalu akan berusaha beribadah hanya semata-mata kepada Allah S.W.T tapi bisa terjadi di lingkungannya kalau orang tuanya tidak menidiknya dengan baik maka bisa akan tergelincir menjadi manusia manusia yang tidak menjadi taat kepada Allah S.W.T maka inilah tugas kita untuk mendidik anak-anak kita beraklakul karimah didasarkan kepada ketaatan kepada Allah S.W.T kemudian yang ketiga adalah mentaati Allah dan Rasulnya artinya menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya sangat banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah banyak hati Allah hati Rasul wa'ulil amri kemudian hanyalah yang dapat kita jadikan satu pegangan bahwa kita diperintahkan untuk mentaati Allah tidak boleh kita menyalai kalau kita terlanjur maka diperintahkan kita untuk segera taubat dan nasuhat maka kalau kita melanjutkan ayat dalam surat Arakdu yang tadi kaitannya dengan ulul albab salah satu cirinya ulul albab adalah dalam surat ayat yang ke-22 Alhamdulillah minnas syaitanir wa'alladhi nasabarub tiwa'a wajhi rabbihim wa'aqamu shalah wa'angfaku mima razaqnahum sir wa'ala niyatan wa'yad ra'una bilhasanati sayi'atan ulai'ika lahum ma'uk bad dan orang-orang yang sabar karena mencari ridha Tuhannya mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik jadi taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya kita mudah untuk menjalankan perintah-perintahnya yaitu menegakkan sholat menafahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang berhak baik secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan artinya bahwa orang berbuat jahat kepada kita tidak harus kita balas dengan kejahatan kita balas dengan kebaikan insyaallah akan menyadarkan mereka untuk menjadi baik contoh bahwa nabi pernah dilempari batu pada waktu di taif kalau tidak salah sampai berdarah-darah sehingga malaikat yang marah akan ditimpakan gunung uhud kepada mereka tetapi rasulullah mengatakan jangan mungkin diantara anak keturunannya orang-orang itu ada yang menjadi orang-orang yang taat kepada Allah salah satu diantaranya anaknya aku jahat yang bapaknya jahat tapi anaknya menjadi sahabat nabi yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dicontohkan oleh nabi kita bahwa kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan karena kalau selalu kejahatan dibalas kejahatan akhirnya menjadi dendam terus tidak pernah berakhir seperti kisahnya sejarah yang terjadi di Tumapel dari kisah Pendedes itu yang turun-temurun sampai tujuh turunan kalau cerita Jawa kedopraan itu kan tujuh turunan artinya karena dendam itu bapaknya dibunuh akhirnya anaknya membunuh yang membunuh nanti anaknya ini membunuh ketian terus tidak pernah ada abisnya sehingga timbulah dendam yang terus-menerus tetapi kalau satu kejahatan dibalas dengan kebaikan insyaallah akan menimbulkan kebaikan ini adalah satu hal yang mudah di ucapkan tetapi susah untuk dilaksanakan dalam hal yang lain bahwa ada dalam surat Ali Imran 31 32 yang kita diingatkan yang 31 Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita katakanlah ya Muhammad kalau kamu ingin dicintai Allah maka ikutilah aku ikutilah aku disitu ikuti Nabi maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu Allah pengampun lagi maha penyayam artinya ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu akan memudahkan kita Allah ridho kepada kita dan kalau Allah sudah ridho apapun akan terjaga lesan kita terjaga pendengaran kita terjaga langkah kita terjaga tangan kita terjaga semuanya terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita merasa ada yang mengawasi sehingga kisah Malaika Jibril mendidik kepada sahabat-sahabat Nabi pada waktu beliau datang yang sangat terkenal hatisnya itu yaitu tentang iman, islam dan ihsan bagaimana ihsan ihsan adalah bahwa kalau kita beribadah itu seolah-olah kita menghadap kepada Allah kalau kita tidak mampu itu maka merasalah bahwa Allah melihat kita sehingga apapun yang kita lakukan selalu di dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga memudahkan kita untuk menjaga diri kita untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah dan memudahkan kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ukurannya mudah kalau kita sudah mendapat pengawasan kalau kita melihat di TV lihat banyak aurat berkeliaran masih senang nah itu perlu kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi begitu kita melihat iklan banyak aurat yang terbuka kemudian kita matikan atau kita pindah yang lain berarti sudah membaik artinya mata kita sudah mulai terjaga demikian juga pendengaran kita kalau kita mendengarkan ghibah kok masih suka nah itu perlu kita tingkatkan tapi kalau kita ghibah sudah tidak suka sudah dipindahkan kepada yang tidak ghibah maka berarti kita sudah mulai di arahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi lebih baik karena itu kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena iman kita itu selalu naik turun sehingga kita diajarkan doa ya mukhali balgulub sabit kolbi ala dinik ya hayat yang membulak membalikkan hati tetapkanlah hati kami dalam agamamu artinya kadangkala naik kadangkala turun dalam kondisi yang bahagia imannya malah hilang pada waktu susah doanya panjang tapi bagaimana dalam kondisi bahagia kita doanya panjang dalam susah juga doanya panjang karena kalau kita ingat kepada Allah dalam kondisi yang senang maka insya Allah Allah akan memudahkan kita menolong kita pada dalam kondisi yang susah kemudian ayat yang lain diantaranya dalam surat Anissa ayat 4 eh maaf surat Anissa ayat 59 yang sudah sering kita dengarkan itu sudah mungkin kita sudah hafal maka mari kita amalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini audzubillahimina syaitanirajim ya yualladina amanu atiaullaha wa atiaull rasul wa ulil amri minkum wa intaw nazaktum fi say'in farudduhu ilallah wa rasul inkuntum tu'minu nabilahi wal yaumil akhir dalika khairu wa ahsanu takwila jadi ada perintah yang jelas ya kepada kita sekalian wahai orang-orang yang beriman ini adalah panggilan yang sangat-sangat menyenangkan bagi orang-orang yang beriman ya ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul dan kepada para pemimpin diantaramu kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya maka ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah mutlak sehingga supaya kita dicintai oleh Allah maka ta'ati Rasul ta'at kepada Allah pasti dan ketaat kepada pemimpin maka siapa yang harus kita ta'ati adalah pemimpin-pemimpin yang ta'at kepada Allah bukan pemimpin yang bermaksiat kepada Allah sehingga bagaimana kita untuk menjaga ini bagaimana Rasulullah S.A.W. bersabda alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa karih ila ayu maro bimaksiyati fa'in umiro bimaksiyat tat babi maksiyati fala sam'a wala ta'ah wajib bagi seorang manusia untuk selalu mendengarkan dan ta'at kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal-hal yang disukainya atau dibencinya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah maka jika ia diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah jangan ia dengar dan jangan dia ta'at jadi jelas bahwa pemimpin adalah sesuatu yang harus kita ta'ati selama mereka memerintahkan kebaikan walaupun kita tidak suka atau membencinya tetapi selama tidak memerintahkan bermaksiat kepada Allah tetapi kalau memerintahkan bermaksiat kepada Allah maka kita tidak wajib bahkan tidak harus mendengar dan menta'atinya oleh karena itu maka kita usahakan untuk selalu dalam kondisi sadar dan penuh keikhlasan dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah Rasul kita ta'ati apa yang diperintahkan kita jalankan apa yang dilarang kita tinggalkan insyaallah kita akan mudah untuk menjadi orang-orang yang dijauhkan dari neraka dalam Al-Quran Surat Al-Hasr ayat yang ketujuh kita juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'atakum Rasul fa'kuduhu wa manahakum manhu fantahu apa yang diberikan atau diperintahkan oleh Rasul kepadamu maka ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah dan masih banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada Rasul juga merupakan ketaatan kita kepada Allah sebagaimana dalam surat anisa ayat yang 80 mayut yang Rasul fa'kud at'a'Allah barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah sehingga ketaatan kita dalam beragama adalah sesuatu yang harus kita usahakan kalau sekarang kita belum banyak paham maka masih ada waktu yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan pemahaman kita dan insyaAllah sampai umur kita habis pun pemahaman kita mungkin belum sempurna belum cukup tetapi kita harus selalu berusaha dengan usaha kita ini insyaAllah akan memudahkan kita untuk lebih taat karena semua apa yang kita lakukan harus dengan ilmu barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia harus dengan ilmu man arodha dunia bi ilmi man arodha akhirah bi ilmi man arodha dunia wal akhirah juga bi ilmi sehingga kalau kita ingin bahagia kehidupan dunia kita harus dengan ilmu ilmu dunia kita kalau barang siapa yang ingin bahagia akhiratnya harus dengan ilmu ilmunya ilmu tentang bagaimana meraih akhirat yang sukses dan kalau kita menghendaki kedua-duanya ya harus dengan ilmu maka untuk menjadi kedua-duanya adalah menjadi orang-orang yang ulul albab bagian yang terakhir adalah banyak berlikir yang sudah sering kita dengar adalah Allah ingatlah bahwa dengan banyak berlikir banyak mengingat Allah akan menenangkan hati kita sehingga mari kita biasakan kita untuk berlikir dalam arti ingat kepada Allah bahwa apa-apa yang ada di sekitar kita itu diciptakan adalah untuk kebaikan tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah bahwa apa yang mengciptakan tidaklah sia-sia bahwa suci engkau dan jauhkanlah kami dari api neraka maka sudah sepatutnya kita harus banyak melihat apa yang ada di sekitar kita kemudian kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita memahaminya dalam kehidupan kita kalau kita dapat membayangkan yang saya sering mendengarkan tausianya Gusbah saya ambil contoh yang dicontohkan beliau yaitu tentang nyamuk 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 yang sekecil itu itu mampu membunuh Raja Namrud Raja Namrud itu mati karena kemasukan nyamuk sehingga dia tidak bisa tidur terganggu terus akhirnya mati gara-gara kemasukan nyamuk yang kecil maka bukan itu yang diceritakan Gusbah tapi yang diceritakan adalah bagaimana Allah menciptakan nyamuk ada jantungnya ada sarafnya yang sangat kecil kalau manusia kan jantungnya kelihatan tapi kalau nyamuk jantung nyamuk seberapa besarnya bagaimana jantung masih disambungkan ke bagian-bagian yang lain untuk dapat menjadikan hidupnya nyamuk menjadi sempurna artinya bahwa disitu sesuatu yang mungkin kita tidak pernah memikirkan kan jarang kita memikirkan nyamuk bagaimana anatomi nyamuk kan jarang saya pun juga tidak ketuali waktu mendengar itu artinya bahwa Allah sempurna dalam ciptaannya sehingga kita akan menjadi lebih memahami lebih mudah kita memahami untuk bahwa Allah sedemikian baiknya kepada kita bahkan kalau sekarang yang baru heboh adalah tentang virus yang sangat kecil ini adalah satu hal yang kalau kita tidak pernah memikirkannya bahwa itu adalah ciptaan Allah yang sempurna maka kita mungkin tidak terlintas sama sekali dalam pikiran kita tetapi kalau kita memikirkannya kemudian memahaminya maka akan memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya di dalam satu hadis yang direhatkan dari Abu Hurairah yang hadis ini direhatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah berfirman aku memperlakukan hambaku seperti dia berharap aku akan memperlakukannya aku bersamanya setiap kali dia mengingatku jika dia memikirkanku aku memikirkannya jika dia menyebutku di dalam jiwanya aku menyebut dia di dalam diriku jika dia menyebutku dalam level tertentu dalam tingkatan tertentu aku akan menyebutnya yang lebih baik jika dia mendekat kepadaku satu jengkal tangan aku mendekatinya sejauh lengan dan jika ia mendekat kepadaku sejauh satu lengan aku akan mendekat dengan jarak dua tangan yang tertentang lebih dekat dengannya orang bahasa Jawa satu depah dan jika dia mendatangiku dengan berjalan aku pergi padanya sambil berlari apa maknanya bahwa Allah membalas kita jauh lebih baik dan ini dinyanyikan oleh bimbu kalau tidak salah kalau aku dekat engkau dekat aku jauh engkau jauh maka balasan Allah jauh lebih kalau kita mendekatnya satu hasta satu hasta segini maka Allah akan mendekat satu bentangan satu orang Jawa satu depah segini artinya kalau ini kita lihatkan empat kali satu dua lima kali satu dua jadi dua ini tiga empat lima lima kali setidak tidaknya kalau kita mendekat kepada Allah hanya satu hasta Allah akan membalas kita sebentangan dua tangan sehingga ada lima kali lipat kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Musa bahwasannya dia mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W. pernah bersabda Abu Musa Al-Asari merihatkan dari Nabi S.A.W. bahwa persamaan seorang yang mengat Tuhannya dan seorang yang tidak mengat Tuhannya adalah bagaimana orang hidup dan orang mati artinya orang yang selalu mengingat Allah S.A.W. itu bagaikan orang yang hidup dan orang yang tidak mengingat Allah itu bagaikan orang yang mati artinya sangat jauh berbeda antara orang yang suka mengingat Allah dan tidak suka atau bahkan tidak pernah mengingat Allah S.A.W. Wata'ala oleh oleh karenanya mari kita biasakan untuk selalu berusaha kita mengingat Allah S.A.W. Wata'ala karena kita selalu diingatkan bahwa untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya diantaranya dalam surat Al-Ahzab itu diingatkan kepada kita sekalian yang ayatnya pendek-pendek tetapi memberikan makna yang luar biasa kepada kita S.A.W. salah satu bentuk ingat kepada Allah adalah kita sholat karena sholat itu lilikri bahwa sholat itu adalah untuk mengingatku itu diperintahkan kepada Nabi Musa artinya bahwa Nabi Musa pun sudah diperintahkan sholat artinya para Rasul juga sholat dan itu juga diingatkan kepada kita pada waktu Rasulullah S.A.W. ke Masjid Al-Aqsa dari Makkah itu kemudian beliau sholat di Masjid para Rasul ini adalah dan waktu itu sholatnya hanya dua rokaat sholat asli adalah dua rokaat sehingga kalau kita dalam kondisi safar maka sholat boleh dilakukan sebagaimana aslinya sholat yaitu dengan dikosor untuk yang empat rokaat yang tiga tidak boleh dikosor apalagi yang dua karena sudah standarnya sehingga mari Bapak Ibu sekalian jamaah rahmani warah rahim Allah kita usahakan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dengan empat hal tadi yaitu mendidik diri kita keluarga kita untuk selalu menjadi orang-orang yang ulul albab kemudian mendidik diri kita dan keluarga kita siapapun keluarga itu dengan selalu berusaha untuk berakhlakul karimah dan yang keempat adalah bagaimana kita mendidik diri kita dan keluarga kita untuk taat kepada Allah baik taat atas perintahnya maupun meninggalkan apa yang menjadi larangan larangan Allah dan Rasulnya dan yang terakhir adalah bagaimana kita untuk selalu mengingatkan diri kita untuk selalu ingat kepada Allah dimanapun kondisinya dan dimanapun keberadaan kita sehingga dengan demikian akan memberikan kebaikan kepada kita dan Allah selalu berprasangka sebagaimana prasangka kita dan kalau kita mendekat satu hasta Allah akan mendekat sebentangan kedua tangan kita dan kalau kita mendekati dengan berjalan Allah akan mendekati kita dengan berlari artinya bahwa apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan karena mari kita berusaha semampu kita bukan semau kita semampu kita itu apa yang mampu kita lakukan dan yang mampu kita usahakan yang sudah mampu kita laksan semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala bukan mencari ridha manusia karena yang utama adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala saya kira sampai disitu kalau banyak yang keliru mohon dikoreksi kalau banyak yang salah mohon dimaafkan kurang lebihnya mohon maaf ilahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah atasun ajar saya tasiahnya monggo langsung kita buka sesi tanya-jawab ini ada yang langsung bertanya dari om Agus Sinarta di cat pertanyaannya pengertian atau kriteria maksiat kepada Allah itu yang seperti apa begitu pertanyaannya baik langsung Maksiat itu artinya tidak mentaati kalau kita diperintahkan sholat tidak sholat itu berarti bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dilarang minum komer minum komer itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya menentang tidak mengikuti apa yang menjadi perintah maupun tidak mentaati apa yang dilarang sehingga kriterinya cukup jelas kalau kita makan yang diperintahkan makan makan dan minumlah jangan berlebihan makanlah yang halal lagi baik maka kita tidaknya kalau makan yang halal lagi baik mengapa pakai yang baik karena kadangkala halal belum tentu baik kepada seseorang misalkan saya saya itu petinggi penderita tekanan darah tinggi itu oleh dokter dilarang makan daging merah bukan diharamkan dilarang makan daging merah itu artinya jangan makan daging merah walaupun itu halal maka yang daging merah bagi saya walaupun itu halal itu bagi saya khususnya tidak baik karena akan mempengaruhi tekanan darah ini contoh bahwa itulah definisi yang paling mudah jadi untuk yang mudah apa yang diperintahkan tidak kita kerjakan apa yang dilarang justru kita lakukan itulah bermaksiat kepada Allah itu Mas Dudi singkatnya begitu Om Guswin monggo selanjutnya kalau ada yang mau bertanya dipersilakan langsung ngacung saja ini kami kami ini dalam tahap yang nanti ke depan akan berbesanan insya Allah ini seumuran semua ini rata-rata mungkin sudah waktunya nanti akan berbesanan kadang-kadang kita ini karena merasa terlalu sayang sama anak terus ada rasa cemburu nanti terutama yang punya anak cewek biasanya itu menjadi hak suami penuh nah itu pasti ada rasa cemburu kok terus kok itu menjadi hak mutlak suami sebaiknya bagaimana kadang-kadang merasa cemburu itu kan tidak hanya datang dari posisi si bapak tapi juga posisi ibu posisi saya katakanlah sebagai bapaknya kemudian itu sebagai ibunya itu kan kadang-kadang cemburu kok anak kulan anang atau anak kuda kok di kuasai konon terus malah tahu bapak kadang-kadang ada rasa seperti itu jadi bagaimana kita nanti menikah penyak itu kadang-kadang karena anak perempuan ini juga mungkin pas kumpul di rumah besan terus merasa kok suasananya beda merasa kok tidak cocok atau apa jadi suzon ini mungkin ada permainan apa kadang-kadang ada pikiran saya disantai apa-apa begitu jadi bagaimana kita menasehatinya atau bersikapnya Pak Tonun pertanyaannya bagus dan itu akan kita alami termasuk saya saya punya anak dua perempuan satu laki-laki yang laki-laki di rumah yang perempuan ya dibawa suaminya masing-masing ya kadang-kala punya harapan buk mulih tapi karena pandemi tahun lalu gak boleh pulang sama pemerintah Alhamdulillah Astagfirullah tahun ini juga gak boleh pulang dua tahun gak ketemu anak-anak cucu Astagfirullah ya sakit ya dalam hati kita tetapi mari kita lihat salah satu kisah di zaman Rasulullah saya termasuk orang yang tidak mudah menghafal nama sehingga saya akan cerita tanpa nama sehingga kalau nanti bapak ibu sekalian yang ingat cerita itu mohon bisa menyampaikan ada satu kisah bahwa ini kisahnya seperti yang Pak Maman tadi sampaikan anak perempuan sudah dinikahi oleh seorang lelaki lelaki ini orangnya muslim baik dan pada waktu itu si suami ini sedang bepergian dalam rangka untuk mencari nafkah sedang safar berniaga nah pada waktu itu si bapaknya si istri ini dalam keadaan sakit sehingga dia diberitahu oleh keluarganya bahwa bapaknya sakit tolong dijenguk tetapi si wanita ini karena kalau sekarang mungkin mudah pakai handphone selesai zaman dulu kan gak ada kalau perginya ke syam yang jaraknya beratus-ratus kilo itu kan gak mungkin mudah menghubungi bahwa dia diminta untuk menjenguk ayahnya maka dia katakan maaf saya tidak memperoleh izin suami untuk keluar dari rumah maka tolong sampaikan salam kepada ayah singkat cerita kemudian bapaknya meninggal anaknya ini diberitahu tapi juga gak datang takziah artinya karena dia tidak memperoleh izin suami karena gak mungkin kalau sekarang mungkin dengan telepon selesai bah aku bapak saya takziah selesai mudah zaman dulu sesuatu yang luar biasa dan saya yakin bahwa apa yang menjadi kisah itu menjadi pelajaran bagi kita sehingga singkat cerita maka keluarga ini kemudian lapor kepada Rasulullah ya Rasulullah anak saya ini begini-beginilah duraka kepada orang tua singkatnya tetapi apa yang menjadi jawaban yang luar biasa justru bapakmu masuk surga karena ketaatan anak perempuan artinya bahwa anak perempuan ini justru taat kepada suami dalam rangka taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dalam Islam itu bahwa tidak boleh seorang wanita pergi tanpa makhrum maka gak mungkin dia pergi sendiri maka dia karena ketaatannya itu maka menjadikan bapaknya masuk surga artinya bahwa ketaatan kepada Allah itu punya akibat yang baik tidak ada ketaatan kepada Allah punya akibat yang tidak baik dan ini yang sekarang akan menimbulkan pertanyaan bagaimana kalau kemana-mana istri harus dengan makhrum misalkan jadi guru masa suaminya suruh ngantar jemput dan sebagainya sedangkan suaminya juga pekerja itu banyak kemudian banyak timbul pertanyaan yang seperti apa yang mengharuskan ada makhrum terutama untuk safar yang jauh kalau pergi ke pasar ya bisa saja istrinya sendiri pergi ke warung ya mungkin boleh istrinya sendiri jadi mari kita memahaminya bahwa dalam rangka mengapa menentukan demikian adalah demi kebaikan kita menjaga marwah kita kata nih mas Maman kalau banyak kurang mohon dimaafkan terima kasih selanjutnya kalau ada yang mau bertanya kalau di dalam Alquran kita kan bisa mengajak keluarga kemudian kalau kisah Nabi Nuh itu kan ada anaknya yang dengan berat hati Nabi menyesali anaknya yang tidak ikut beliau kalau usia apa-apa Pak Arso ya kapan kita pendidik anak-anak itu sampai usia berapa dan fondasi-fondasi didikan kita kepada anak itu apa yang nanti tidak menjadi penyebab kita digendoli anak ketika kita akan masuk surga gitu kan ada saatnya kan kita nanti digendoli anak kan ya Pak Arso ya kalau anak kita burhaka dan sebagainya ya burhaka kepada Allah tentunya itu sampai batas-batas apa ya ada saatnya nanti anak itu balikkan Pak Arso ya padahal kita tahu mendidik anak itu kan sampai seumur hidupnya katanya mungkin bisa dikasih pandangan Alhamdulillah saya kira contoh yang dicontohkan Rasulullah cukup jelas yaitu bahwa kita mulai mendidik anak itu pada waktu anak kita berumur 7 tahun maka begitu waktu berumur 7 tahun maka kita diperintahkan untuk mengajarkan anak kita sholat kalau sampai umur 10 tahun tidak mau sholat maka boleh kita memukul dalam arti memukul itu peringatan keras bukan memukul untuk menganiaya kalau menganiaya nanti akan menjadi masalah hukum yang dimaksud disitu adalah bahwa kita mulai mengajarkan kepada anak-anak kita mulai 7 tahun itu kita ajari sholat kemudian setelah 10 tahun kok belum sholat maka boleh kita paksa untuk sholat memang mendidik bukan pekerjaan mudah dan kalau kita mengingat bahwa banyak contoh yang Allah memberi contoh lengkap untuk anak Rasul tidak taat itu adalah anak Nabi Nuh yang bernama Kanan maka dia itu di termasuk kena azab dengan banjir besar karena tidak mentaati bapaknya kemudian ada istrinya Nabi yang juga diazab oleh Allah diantaranya istri Nabi Lut yang karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya tetapi ada istri seorang yang ngaku Tuhan tetapi dia menjadi sangat taat yaitu istrinya Fir'aun bahkan doanya adalah Ya Allah buatkanlah aku rumah istana di surga dan jauhkanlah aku dari gangguan Fir'aun dan bala tentaranya artinya apa? bahwa untuk ketaatan itu memang dibutuhkan satu usaha yang luar biasa nah bagaimana mendidik anak-anak kita saya contohkan saya mungkin tidak harus ditiru tetapi saya berusaha untuk mendidik anak saya cukup taat kepada Allah SWT karena anak saya perempuan dulu zaman dulu kan untuk berjilbab tahun-tahun awal-awal sembilan puluhan menjelang dua ribu itu kan belum banyak orang berjilbab sehingga bagaimana saya memaksa anak saya itu saya ajak pergi yuk kita keluar makan oh kan seneng anak kecil diajak makan keluar begitu dia enggak pakai jilbab saya bilang kalau enggak mau jilbaban kita enggak mau enggak jadi pergi ya walaupun bersungut-sungut gitu mukanya dan akhirnya ya berjilbab dan sampai sekarang terakhirnya anak saya itu masih dendam kepada saya saya dulu dipaksa oleh bapak gimana maksudnya kemudian karena kebetulan anak saya itu juga punya anak perempuan nanti akan berlaku seperti apa gitu saya katakan saya memaksa karena sudah gede sekarang kan bisa protes lucak ya kan belum balik artinya tidak pakai jilbab juga belum berdosa gitu maka saya katakan itu untuk melatih supaya membiasakan kita berjilbab supaya membiasakan kita menutup aurat kalau kita tidak membiasakan sudah besar itu akan menjadi sulit karena saya enggak nyebut nama ya karena nyebut nama kan jadi hibah tapi bapak ibu saya yakin bisa mengambil kesimpulan ada anak seorang Habib yang tampil terkenal gitu enggak pakai jilbab gitu ya sebaik apapun sedangkan yang diperintahkan kepada kita adalah menutup aurat berpakaian itu bukan sekedar fashion ya tetapi menutup aurat sehingga akan sulit apalagi sudah menjadi orang terkenal sudah umur lagi maka untuk merubah itu menjadi sulit sehingga harus kita biasakan sejak kecil sehingga saya bahkan menyesal kalau boleh dikatakan melihat teman-teman kita yang mendidik anak-anaknya sejak kecil sudah pakai nikop bahkan tidak hanya pakai jilbab pakai nikop maksudnya menutup wajahnya gitu kalau saya maksa anak saya kalau itu bisa diprotes habis ya karena memang perintahnya tidak wajib menutupnya tetapi untuk kehati-hatian itu sesuatu yang luar biasa oleh karenanya mari kita mulai dari diri kita syaratnya dari diri kita maka perintahnya ku angfu sakum wa ahlikum bukan ku angfu ahlikum ya tapi angfu sakum dulu diri kita dulu mengapa? karena kalau kita tidak mencontohi mereka memerintahkan mereka maka akan menjadi sulit saya contoh saya jeleknya saya dulu itu sering nah bukan sering suka melihat satu tampilan dan waktu itu ada satu sinetron yang di TV saya judulnya lupa tetapi isinya bagus yaitu keluarga kaya raya tetapi dia suka membantu orang sehingga menarik gitu sehingga waktu itu saya dengar azan saya perintahkan anak saya no sholat terus apa jawabnya? bukan mengerjakan sholat tapi dia bilang bapak ngopo karena saya masih melihat TV itu heart to heart kalau tidak salah judulnya heart to heart artinya bahwa namanya keluarga itu kerabahat yang selalu membantu orang dan dia orang yang sangat kaya gitu sehingga bagus gitu ceritanya artinya dapat diambil ambil manfaat gitu tapi sayangnya itu ditayangkan jam 6 persis mahlib gitu sehingga pada waktu saya merintahkan anak saya itu jawabannya seperti itu bukan iya bukan gih bukan tidak tetapi bapak ngopo ini contoh bahwa kita harus dapat memberi contoh kepada anak-anak kita jadi role model kepada keluarga kita di dalam lingkungan keluarga kalau kita on time begitu dengar azan kemudian kita siap-siap pergi ke masjid maka anak kita akan ikut akan ikut gak usah diperintah akan ikut dan anak saya itu waktu kecil juga sering ikut ke masjid pak ikut dan ya anak kecil biasa kalau kita sujud justru naik ke punggung kita sehingga kita ya harus menjaga dan Nabi pun pernah melakukan itu ya sujudnya lama sekali maka pada waktu itu sahabat bertanya ya Rasulullah apakah memperoleh wahyu maka jawab Rasulullah tidak cucu saya naik di leher saya sehingga saya nunggu dia turun takut jatuh artinya bahwa disitu sholat kita membawa cucu kita anak kita boleh tetapi jangan sampai mengganggu jamah lain jadi Alhamdulillah cucunya Nabi itu hanya mengganggu Nabi tidak mengganggu jamah lain kalau anak kita atau cucu kita kita bawa ke masjid mengganggu jamah lain maka diajarkan untuk tidak mengganggu kalau ganggu ya ganggu kita kalau rewel ya kita gendong sholat sambil gendong anak kita cucu kita ya boleh ya gak boleh sambil berbicara eh meneng ya itu baru gak boleh itu batal semua jadi gerakan tidak membatalkan sholat tetapi kalau kita ngomong ya membatalkan sholat gitu Bu Wisnu mungkin saya tidak langsung menjawab tetapi memberi contoh beberapa mudah-mudahan dapat diambil kesimpulannya terima kasih Bu ketemu Pak Arsaya oke selanjutnya mau gak siapa lagi yang mau bertanya silahkan Om Barlian boleh bertanya loh Om mumpung ketemu Pak Arsaya Om mau gak sekali lagi yang mau bertanya Anin boleh tanya Nin yeh padanya yang besar Assalamualaikum Mbak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Barahmatullahi yeh saya ini baru mengenal muslim dan anak-anak itu sampai saat ini masih non-muslim saya sendiri masih belajar Milani pun ikut pengajian menikah bagaimana cara saya untuk kepingin nih Pak Ustaz untuk mereka ikut saya juga gitu loh menuju jalannya Allah yang ditunjukkan Allah kepada saya terus penting nih cara nih pun supah mereka pun ikut bersama-sama dengan saya maturnun Pak Ustaz itu aja jadi untuk memaksa kita tidak boleh tidak ada paksaan dalam agama tetapi bagaimana kita untuk dapat memberi contoh contoh yang baik bahwa menunjukkan Islam itu indah nah itu tidak mudah saya juga punya saudara bukan saudara kandung saudara yang non-muslim ya kita saling menghormati kalau sudah seperti itu kalau waktu sholat ya saudara itu nyediakan sajadah dan sebagainya hanya saya tidak membalas kalau dia sedang ada kristmas saya menghormati dalam arti ikut merayakan buten tetapi untuk hal-hal yang lain masih tetap membantu karena kita harus tegas bahwa lagum dinukum baliyatin nah yang utama yang dapat dilakukan ibu satu memberi contoh yang baik bahwa Islam itu indah yang kedua doa doa seorang ibu biasanya mustajab banyak contoh contoh-contoh yang di Indonesia kalau ibu saya yakin ini adalah cerita yang lazim cerita rakyat yang tanya malin kundang malin kundang kemudian batu menangis dan yang lain-lain itu adalah doa seorang ibu walaupun doa jelek tidak boleh kalau kita dijahati orang tidak boleh mendoakan yang jahat kecuali sudah amat sangat terpaksa sehingga nanti mengingatkan hati-hati terhadap doanya orang yang teraniaya itu artinya orang yang teraniaya itu akan doanya mustajab sehingga yang utama kita beri contoh bahwa kehidupan Islam itu lebih baik lebih baik sehingga orang menjadi simpati kalau sudah simpati maka belajar setelah belajar insyaallah akan mempraktekkannya dan yang kedua yaitu dengan doa insyaallah doa seorang ibu insyaallah akan mustajab dan menjadi seorang mu'alaf adalah orang yang paling berbahagia mengapa? karena semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan amal baiknya tetap diperhitungkan kalau seperti kita saya paling enggak itu dosa-dosanya diampunnya lebih susah karena kita sudah tahu Islam masih berbuat dosa taubatan nasuhah kita itu masih ada ganjalan kalau kita tidak sungguh-sungguh bertaubat mungkin akan susah tetapi kalau orang yang mu'alaf begitu menyatakan keislamanya dan konsisten dan istiqomah artinya konsekuen dengan Islamnya yang sudah dianut tidak kembali kepada agama semula dan tidak menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah insya Allah semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga satu kebahagiaan yang luar biasa bagi ibu dan sekarang bagaimana kita mengajak keluarga kita maka yang utama tetap kita berlaku baik kemudian mencantai yang baik dan berdoa karena doa seorang ibu ini luar biasa dan jangan lupa berhenti berdoa sebelum terkabulkan doa itu terus berdoa bahkan sudah terkabulkan pun tetap berdoa untuk mendoakan anak-anak kita keluarga kita sehingga insya Allah semuanya akan menjadi dimudahkan oleh Allah tetapi seandainya sampai akhirnya tidak terkabulkan maka ibu dapat mengambil ibroh dari apa yang disambungkan Bu Wisnu tadi yaitu putranya Nabi Nuk putra seorang Nabi saja tidak bisa diajak beriman apalagi kita bukan Nabi bukan Rasul maka seandainya anak kita tidak mau beriman maka kita harus bersandar kepada Allah bahwa ketentuan Allah tidak ada yang dapat memaksakan untuk merubahnya tapi paling tidak kita sudah berusaha mendidiknya dan mendoakannya jangan berhenti berdoa kalau bisa bangun malam doa yang terbaik adalah doa setelah sholat malam tapi doa yang lain adalah di waktu setelah sholat itu juga waktu-waktu yang baik untuk berdoa kalau kita ke masjid maka waktu berdoa yang mustajab lainnya adalah antara ikomah sebelum azan sampai ikomah artinya banyak tempat-tempat kita berdoa monggo kita doakan bersama-sama supaya keluarga ibu Anin dimudahkan oleh Allah untuk menjadi saudara kita seiman menjadi seorang muslim dan muslim adik ibu apakah kalau misalnya saya itu bersikir ke asma'ul husna kemudian zikir itu saya bagikan kepada anak-anak untuk mereka pun mendoakan jadi saya cuma bilang sama anak-anak ini misalnya saya memberikan saya ya rohman ya rohim itu saya berikan kepada anak-anak untuk dibaca kalau mereka ada waktu apakah itu termasuk pemaksaan kepada mereka kalau mereka tidak kalau putra-putra ibu keberatan kemudian ibu kalau kamu gak mau baca gak tamasakan itu namanya kalau selama ibu menganjurkan dan dia menerima itu Alhamdulillah sudah luar biasa Insya Allah bidaya Allah akan sampai jadi ajaklah dengan selemah lembut jangan memaksa seandainya mereka menolak jangan sakit hati walaupun Nabi Nuh itu kalau bahasa saya ngeluh sama Allah kenapa anak saya termasuk yang ditenggelamkan maka Allah menjawab dia bukan keluarga artinya keluarga kita adalah orang-orang yang seiman begitu mereka mengingkari maka bukan menjadi keluarga kita oleh karena itu kita doakan kita ajak kalau ibu mana yang mudah karena saya pernah waktu dulu sekolah di luar itu ada orang Amerika itu yang sering saya ajak ke masjid kuasa dia ikut kuasa kalau makan bersama-sama dia terbiasa jadi makanan orang Indonesia karena kalau saya masak saya ajak makan itu pada akhir saya sebelum pulang itu saya tanya are you Muslim? no bilang gitu kamu Islam? belum tapi sudah bisa baca Quran yang luar biasa itu orang Amerika itu diajari dua tiga kali tulisan Arab itu sudah bisa dan kalau kirim surat ke saya sudah belajar menulis Bismillah dan Assalamualaikum dalam tulisan Arab namanya Michael Fenir sekarang jadi profesor di Singapura Nanyang University nah itu gitu jadi kalau sholat saya ajak sholat waktu puasa saya puasa dia ikut puasa ikut berbuka sholat diajak sholat ke masjid ikut ke masjid jadi saya ngajari wudhu bagaimana kemudian sholat bagaimana itu diikuti tetapi waktu saya pulang saya tanya are you Muslim? no belum belum Muslim tapi sudah menjalankan kegiatan-kegiatan orang Muslim ini ini contoh yang pernah saya lakukan dan dia pernah ke rumah saya tidur di rumah saya artinya menjadi sangat baik nah maling tidak maksud saya bapak ibu jangan menjadi terasing dengan putra-putranya biasa saja baik walaupun belum Muslim gak usah punya pikiran yang lain tapi selalu judo akan kalau beliau-beliau putra-putra ibu itu mau belajar Islam bagus tapi hidayah tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi ajaklah ajarilah siapa tahu Allah akan memberikan hidayah karena hidayah itu tidak datang tiba-tiba tetapi harus kita usahakan harus kita usahakan supaya hidayah itu datang kepada kita itu yang pernah saya lakukan semangat 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 selanjutnya kalau ada yang mau bertanya halo om dadang boleh bertanya om dadang kalau belum ada yang bertanya saya boleh jadi Pak Haji bangga Mas Yogi pertanyaannya tapi jangan diketawain orang ini kan ada tiga yang jadi masalah kita harta tahta dan wanita kalau harta Alhamdulillah orang sudah dikasih tahta ya sudah enggak kaget lagi mama nyatakan temennya lindah di Bupati Tegani Gubernur katanya lagi nah cuma kalau yang wanita ini lindah misalnya kalau ada barang bagus kadang enggak sengaja kita melihat itu gimana umpamanya umpamanya nih ya kita punya temen bisnis dilalahnya dia itu solehah blablabla lah maksud kalau kita ngomong-ngomongan nanti kita merem pandung kluk gitu kan lucu kan ya terpaksa kita itu seperti apa itu jadi itu adalah satu kelebihan dari Islam bahwa aurat wanita itu adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan jadi muka dan telapak tangan sehingga kalau kita tak aruf itu maka boleh melihat muka dan boleh melihat telapak tangan bukan di yel-yel cuman dilihat bagi yang bisa membaca telapak tangan kan disitu menunjukkan sejarah kehidupan sampai saat itu karena telapak tangan kita itu raja ini akan tumbuh terus tumbuh orang yang bisa membaca kita akan tahu niwayat dari kehidupan kita karena saya waktu itu juga ada teman yang dari India itu bilang gitu sesuatu yang diraja itu itu bilang dan apa yang dibilang itu ternyata terjadi saya gak cerita apanya itu gak usah tapi maksud saya bisa dibaca bukan meramal tapi membaca dari apa yang disitu sehingga kalau kita orang Jowo nonton jadi kalau bapak-bapak yang punya putri artinya putra yang perempuan nanti ada yang mau melamar melihat telapak tangan tidak duyel- duyel untuk melihat maka itu boleh untuk melihat sejarah kehidupan dan apa yang dapat dibaca dari situ ada kalau kita ketemu orang maka melihat melihat wajah boleh kalau melihat wajah melihat yang lain ya gak boleh melihat wajah itu boleh jadi kalau kita omong adep-adepan ya boleh memandang kalau kita merem malah dikira menghina maka disedestilahkan bahkan kalau kita ketemu saya termasuk suka melihat wanita benar kalau ada wanita cantik apalagi seneng rasanya nikmat satu kisah bahwa nabi pernah menggoncengkan ali mantunya waktu itu masih belum mantu kemudian di jalan ketemu wanita maka pada waktu dia kemudian menengok ke belakang ikuti lah karena cantiknya diikuti sampai hilang dari pandangan maka nabi yang mengatakan yang pertama itu dimahafkan tetapi selanjutnya itu jadi masalah artinya kalau kita melihat tidak sengaja dalam arti tidak menghendaki karena terlihat ya sudah itu rezekilah kalau orang kita menyebutnya tetapi kemudian kalau sudah mengikuti sampai hilang di pandangan itu yang menjadi maksiat sehingga mau tidak mau bahkan kita akan berhubungan dengan orang tidak hanya berjilbab kadang-kadang berboga auratnya dalam hal semacam itu maka itu dimaafkan bukan karena untuk kepentingan yang lain artinya bahwa kehidupan kita memang tidak mungkin menghindarkan seperti itu apalagi kalau kita pergi keluar untuk daerah yang non-muslim artinya bukan daerah islam itu kan semua orang berpakaian tidak keruan-keruan apalagi musim panas pakaiannya tembus pandang artinya ada yang tidak tertutup maksudnya tembus pandang nah semacam itu ya asal kita kemudian tidak instansi melihat artinya tidak sengaja untuk memperhatikan kalau hanya terlihat insyaallah dimaafkan yang dilarang itu kalau kita menyengaja monggo selanjutnya kalau ada yang mau bertanya halo yang mana jadi RAB yang dikasih kemarin halo halo tidak ada yang bertanya ini tentang satu pertanyaan lagi halo Assalamualaikum mau nanya Pak Dudi monggo monggo Pak Harjaya mau nanya teput nama dulu dong iya saya teput adik kelas Pak Dudi di Patmanaba saya ingin bertanya terkait karena ini mengenai keluarga mungkin banyak juga yang menghadapi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua karena mungkin kita juga satu angkatan tapi kalau tadi mas siapa ya yang mau besanan saya sih mungkin masih agak di bawahnya jadi gini Pak Arsoyo bagaimana membalancing ekspektasi orang tua jadi kita bisa bisa balance antara harapan orang tua dengan anak kadang-kadang mungkin kalau kita sekarang udah berumur 40-50 ke atas gitu ya mungkin fokusnya kita sudah lebih mendalami masalah keagamaan cuman untuk anak sekarang apalagi kondisi pandemi seperti ini kan anak-anak mungkin ada stressor stressor tertentu ya yang akhirnya meskipun secara agama mungkin kita juga sudah kasih apa ilmu terus akhlak segala macam cuman kadang-kadang kan tetap ada gap ya antara orang tua dan anak nah ini mohon pencerahan bagaimana kita menghadapi anak memberi nasihat agar anak-anak juga gak terlalu terpekan dengan kondisi yang saat ini mungkin tidak menambah stressor maksudnya misalnya tidak menambah beban ya betul karena jujur kalau saya dengar cerita-cerita juga mungkin mahasiswa-mahasiswa juga dan anak-anak seumuran mungkin SMA kuliah itu dengan kondisi seperti ini itu banyak Pak yang merasa aduh kok kondisinya seperti ini kalau kita sih oke ini kodarullah kita bisa terima tapi mereka dengan aduh masa muda saya kok seperti ini maksudnya seperti ini kalau memang keimanannya memang kuat sih mereka juga mungkin bisa menerima seperti kita tapi kita mestinya lebih lebih bisa menerima karena dengan pengalaman kita yang masa muda kita seperti apa kalau bagi kita kan kayak semacam apa ya introspeksi diri ya kita lebih banyak berdiam di rumah atau mungkin membatasi kegiatan itu kita lebih leluasa bisa lebih bagus lebih singkatnya itu seperti itu Pak jadi bagaimana kita membalancing harapan orang tua terhadap anak dan juga bagaimana anak agar tidak tertekan untuk bisa menjalankan perintah agama dengan enjoy dan bisa istiqomah gitu Pak atau Pak Maturnon jadi memang jawabannya sulit ya karena kondisinya akan sangat berbeda apalagi putra-putra ibu masih sangat remaja gitu ya kebetulan anak-anak saya sudah nikah semua jadi mudah didiknya saya beberapa kali membuat rekaman video gitu ya untuk contohnya topiknya ini yang saya sampaikan ke anak-anak saya topiknya menjaga keluarga itu saya jadikan kira-kira ada lima episode gitu yang ternyata pertama kali seperempat jam itu membosankan kalau video dikirim di WA 15 menit itu sudah terlalu panjang sehingga episode berikutnya saya bikin 7 menitan 7 menit 7 menit nyaman nah itu kan karena anak-anak saya sudah gede semua jadi bisa dengan cara tau siah gitu ya tapi memang untuk anak-anak sangat kecil apalagi remaja saya punya cucu 5 tahunan 6 tahun itu kan susah untuk nyadar itu ya kalau gitu yang dilakukan oleh anak saya mengundang guru ngaji undang guru ngaji 2 kali gitu nah putra ibu kita punya gambaran umuran berapa bu kuliah ya kuliah oh sudah mahasiswa terus ada yang SMA nah mahasiswa itu kalau yang pemberontak itu baru masa-masanya pemberontak jadi itu memang susah itu itu harus disadari bahwa umur segitu itu masa pemberontak saya dulu mengarahkan anak saya itu contoh yang saya lakukan sebetulnya kalau pemberontak sekali juga enggak sih pak tapi maksudnya masa pemberontak artinya kalau kita masa-masa dia eksistensinya masa kecil itu masa bertanya kemudian anak agak besar masa pertanyaannya yang tadinya apa yang kemudian kenapa jadi sebab akibat itu kan paling cukup kalau kita ditanya oleh cucu kita yang kenapa itu kenapa ayam kok mulutnya lain dengan kita itu kan jawabnya susah sekali kalau sudah pakai kenapa kenapa kemudian setelah sampai umur-umur las-lasan itu dia sudah menentang kemapanan menentang kemapanan itu tingkatan sehingga kalau kita salah memberi arahan bisa berantem kita ini contoh yang saya lakukan bagaimana supaya menjadikan anak kita itu mengikuti kita anak saya itu salah satu diantaranya itu muliahnya saya katakan kamu daftar ke dokteran saya bilang daftar diterima tapi dia bilang aku gak mau masuk ke dokteran kenapa saya takut darah dan sebenarnya bukan takut darah tapi salah 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 penanganan dia juga dari SMA 3 itu karena waktu sebelum saya itu kan tes bakat itu oleh psikolog dikatakan bahwa anak saya bakatnya di teknik industri saya katakan teknik industri itu harus jadi pekerja sebenarnya saya contohkan kalau kamu ingin jadi orang yang bisa mandiri kalau kamu suka eksak itu jadi dokter jadi apoteker jadi engineer teknik sipil apa arsitek apa teknik yang lain kalau teknik industri atau teknik mesin teknik listrik itu umumnya menjadi pekerja tapi kalau kamu bisa mandiri itu kalau jadi orang sipil kayak Mas Dudi itu jadi pemborong kan bisa berdiri sendiri itu bisa jadi desainer dokter bisa praktek sendiri apoteker bisa mendirikan apotek kalau kamu suka sosial bisa masuk ke hukum jadi lawyer jadi notaris kalau kalau yang suka hitung jadi akuntan bisa jadi akuntan publik kemudian psikolog bisa buka praktek sendiri jadi psikolog artinya saya beli alternatif banyak tetapi anak saya karena sudah segera dengan tesnya yang bahwa dia cocok di teknik industri ya akhirnya masuk teknik industri tapi paling enggak saya sudah memberi pengarahan dan saya tidak melarang teknik industri akhirnya lulusnya tepat waktu kumlaut tapi jadi pekerja bukan jadi memanage diri sendiri ini contoh bahwa kita mengarahkan sehingga dengan cara seperti itu maka anak tidak merasa dipaksa tapi sudah merasa diarahkan dan mengapa dulu saya minta dia tes kedokteran karena tes kedokteran itu paling sulit kalau kamu diterima insya Allah kamu masuk mana saja diterima itu adalah satu contoh yang saya lakukan nah bagaimana kalau kita untuk mengajak di dalam hal yang kearah keagamaan maka kita beri contoh yang terbaik beri contoh dan kalau ada yang salah tidak dimarahi tapi diberikan pengarahan contoh kalau kita punya anak kecil dulu kan kalau dia makan tangan kiri kan kita bilang enak pakai tangan yang bagus bukan tangan kanan tapi tangan yang bagus artinya kalau kita pakai tangan kanan itu tangan yang bagus dan seterusnya nah ini kalau anak besar kan tidak bisa seperti itu tapi bagaimana cara mengarahkannya ya kita beri contoh contoh yang yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak kita sehingga dia kemudian akan melihat bapaknya melihat ibunya oh harusnya begitu ya contoh yang paling mudah kalau ingin memberi nasihat itu pada waktu kumpul makan dengan catatan nasihatnya kalau bisa dengan contoh 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 yang sederhana ini sebagai contoh saya akan beri contoh yang lain contoh saya punya teman anaknya itu sebelas dia tidak punya pekerjaan pasti tapi yang jelas dia rajin ngaji artinya memberi pengajian juga datang pengajian juga kemudian istrinya bikin makanan untuk dijual bikin kacang bawang dan sebagainya anaknya sebelas itu semua jadi orang jadi orang kalau orang kalau tidak jadi orang masa jadi kucing itu maksudnya semuanya bisa disekolahkan semua sarjana bahkan sudah ada yang S2 semuanya dan pekerjaannya tidak jelas artinya apa bahwa kehidupan teman ini sangat barokah walaupun dalam kondisi yang tidak jelas karena yang jelas rezeki itu yang memberi Allah dan dijamin oleh Allah semua kehidupan pasti diberi rezeki hanya tinggal bagaimana kita meraihnya maka itu yang saya sering menggunakan contoh kepada teman-teman bahwa dia saya tidak nyebut nama saja mungkin ada bapak ibu yang kenal itu sebelas orang itu semua jadi sarjana bahkan ada yang S2 dan kehidupannya papan nah ini adalah salah satu contoh bahwa apa doa dan kehidupan yang selalu dijaga dalam ketaatan kepada Allah itu akan memberikan barokah dalam kehidupannya sehingga nanti anak-anak kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup yang barokah adalah hidup yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tidak taat walaupun secara dunianya berhasil itu mungkin akan sulit memperoleh kenikmatan barokah salah satu contoh anak saya itu pernah cerita bahwa aku kok tidak bisa tidur saya cuma mengatakan kalau tidak bisa tidur harus banyak pikir nanti kan tahu-tahu hilang sendiri tertidur sendiri ternyata tidak bisa tidur itu satu pekerjaan satu kondisi yang tidak nyaman sama sekali dan obatnya untuk itu tidak ada lain saya tidak menganjurkan obat tidur karena obat tidur nanti lama-lama akan sangat tergantung tetapi memperbanyak pikir ternyata dengan banyak pikir itu mudah menjadi tidur mengapa? karena janji Allah ala bidhikrillah tatma idnul gulub maka ingatlah bahwa dengan berpikir akan menangkan hati orang yang tidak bisa tidur itu kan hatinya tidak tenang begitu hatinya tenang insya Allah akan tertidur maka kadang-kadang banyak orang yang pekerjaannya banyak kekayaannya banyak itu iri kepada orang-orang yang bisa tidur di emper toko atau meledak tidak pakai alas tertidur dengan pulas mereka yang tidurnya di kasur yang pakai spring bed malah tidak bisa tidur karena apa? karena terlalu banyak memikirkan kehidupan dunia sehingga mau tidur pun masih dipikirkan apalagi kalau kita melola proyek harinya sudah Sabtu seperti ini yang untuk membayari tidak ada ya Pak Dudi itu lesare kangelan karena apa? karena kita tidak semeleh tadi tidak tenang dalam hati kita saya tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan Ibu tetapi saya membuat kisah supaya Bapak Ibu dapat mengambil ibrohnya kesimpulannya katanya Ibu ya Matur Soan Pak Arsaya Alhamdulillah kita cukupkan pertanyaannya karena sudah pukul 7.28 Pak Haji sebelum ditutup seperti biasa kita ambil gambar dulu Pak Carik yang belum ada piknya bisa ditampilkan halo monggo bisa ditampilkan ya satu dua tiga slide berikutnya ada dua satu dua tiga ampun ampun ya Alhamdulillah ringalamin zoom kita pagi ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya sambil apa menunggu ini ada sedikit pengumuman dari kami yang pertama saya atas nama Muhammad Dudi secara pribadi dan sebagai pengurus Madem Kiati bersama dengan Eko Putranto yang selama ini mengawal zoom kita dari bulan Juni 2020 sampai dengan hari ini April 2021 Alhamdulillah berlangsung selama 44 kali Alhamdulillah kemudian sama dengan Pak Haji Winengku dan Om Pak Haji Agus Winoto sebagai pendahara kemudian Om Pak Haji Sutanto sebagai sekretaris bersama dengan Bu Haji Wisnu Martani yang menjadi kekaji kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan zoom kita ini mulai dari bulan Juni 2020 sampai dengan Apel 2021 sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Fatmanabah 89 kemudian kepada keluarga besar Fatmanabah 90 teman-teman sivil WII kemudian teman-teman Panam 86 keluarga besar Alba Kota 2012 kemudian Om Aryo dan teman-teman Mas Bimol tidak lupakan mengucapkan terima kasih kepada Imam Jakarya ini anak muda yang membantu kita membuatkan desain grafis atau desain flyer kita Mas Imam terima kasih kemudian tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan infak sodakohnya kepada kami Yayasan Ngadeng Ki Adi Alhamdulillah semoga mendapatkan ganti yang berlimpah dari Allah Amin Pada kesempatan ini juga saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah serta kilaf dari kami selaku penyelenggara Zoom Sabtu pagi ini tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasanya di wasa Ramadan 1442 Hijriah ini adalah Zoom terakhir kita sebelum wasa Ramadan Insya Allah nanti mohon maaf juga di bulan Ramadan kita trik dulu kemudian akan kita sambung nanti Insya Allah setelah Ramadan berakhir Insya Allah mohon doanya semoga kita diperlukan sehat diperlukan panjang umur semoga tetap istiqomah dan amanah begitu Bapak Ibu semua sekali lagi mohon maaf apabila kami dalam menyelenggarakan Zoom Sabtu pagi ini masih banyak kekurangan monggo Pak Haji sebelum kita tutup di pimpin doa dulu Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb 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 Jangan lupa setelah ini kita masih ada kajian Al-Quran bersama dengan kuatnya. Bismillahirrahmanirrahim.